Video ini membahas jumlah kapurit yang diperlukan setiap hari berdasar jumlah klorin yang dibubuhkan. Pembahasan dilakukan dengan menjawab dua pertanyaan yang ada pada suatu studi kasus. Untuk mendisinfeksi air yang diproduksi, perusahaan air minum membutuhkan klorin sebanyak 150 kg per hari. Hitunglah satu jumlah kapurit atau kalsium hipoklorit yang diperlukan setiap hari. Bila mana kapurit yang ada mengandung 70% klorin. Bila mana kapurit tidak tersedia dan yang ada hanya sodium hipoklorit, maka pertanyaan kedua, hitunglah jumlah sodium hipoklorit yang diperlukan setiap hari. Bila mana sodium hipoklorit yang ada mengandung 10% klorin. Dari studi kasus tersebut, diketahui klorin diperlukan 150 kg per hari. Kalsium hipoklorit mengandung 70% klorin. Sodium hipoklorit mengandung 10% klorin. Pertanyaannya adalah, berapa kilogram kalsium hipoklorit diperlukan setiap hari? Dua, berapa kilogram sodium hipoklorit diperlukan setiap hari? Jawabannya adalah, kapurit yang diperlukan sama dengan klorin dibubuhkan dibagi dengan persentasi kloraktifnya. Jawaban pertanyaan pertama, kalsium hipoklorit diperlukan sama dengan 150 kg per hari dibagi 0,7 sama dengan 215 kg per hari. Jawaban pertanyaan kedua, sodium hipoklorit yang diperlukan sama dengan 150 kg per hari dibagi 0,1 sama dengan 1500 kg per hari. Dengan demikian, pertanyaan yang ada pada studi kasus terjawab. Terima kasih telah menonton!